bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam ngarit salam ternak salam sukses untuk kita semua kembali lagi di channel Irfan Kamilvam yang berhalamat di Desa Petok Pejamatan Mojo, Kabupaten Mejiri Jawa Timur jangan lupa like, komen, dan subscribe jika ada pertanyaan bisa WA di 085-856-400-108 ataupun di kolom komentar nanti sebelum membahas waspada untuk musim penghujan nanti ini yang tanya ini F1 Dorper jantan, indukannya indukannya ini tapi bulunya dominan ke kayak merino-merinoan ini yang ready jantan ini yang lain karena saya tidak posisi di penimbangan karena saya memegangi atau menangkap dombannya dan airtag ini ada dua ekor jantan ini teksel untuk tekselnya ini usia nanti tapi ini dua bulan lagi baru siap kirim siap kirim kurang lebih disitu nanti estimasi bobot 30-40 dan soalnya awal bulan depan insya Allah baru sampai nanti satu bulan berikutnya baru penimbangan atau karantina disana disitu ada dua ekor yang ready kalau yang ini bukan masih tahap kawin dan koloni ini kalau yang jantan blackhead-blackhead sudah laku tinggal ini F2 dorper jantan ini ini dia lagi makan ini ini tadi BB-nya sekitar 21 kilo si cukur terlihat lebih garang kalau yang F1-nya dorper yang ready ini ini ready yang lain belum untuk waspada untuk musim penghujan itu yang paling utama adalah pakan dan momok peternak itu biasanya bumerang itu di musim penghujan dengan bumerangnya gini kita lihat kita ke atas sebentar kita ke atas bumerangnya gini kita dalam apa penyediaan bahan pakan atau pakannya sangat melimpah ini contoh lah pakan yang sangat melimpah yang biasa dilakukan peternak-peternak musim-musim itu kadar airnya terlalu tinggi nanti biasanya kalau yang pengalaman saya dulu sebelum kenal fermentasi dan lain-lain kita coper pagi kita babat tapi sebelumnya apa malamnya atau sorenya kemarin itu hujan langsung kita coper dan biasanya kita babat dan sorenya kita buat pakan karena karena ya langsung dan tidak perlu pendiaman ya biasanya tergiatinya kembung nanti kembung lama-kelamaan lama-kelamaan biasanya bulunya berdiri dan bisa bahkan kembung memang benar-benar kembung karena faktor kadar air tinggi itu dia yang paling utama ya angka kematian disitu kalau pengalaman saya masih menggunakan rumput liar rumput hijau segar comboran itu disitu kendalanya di musim penghujan cukup melimpah tapi kadar air tinggi dan meskipun kita olah di musim penghujan kita harus ini kadar air itu wajib kita jaga benar-benar jangan sampai terlalu basah nanti kalau basah ya bisa kembung juga hampir sama juga kalau antara hijauan segar ataupun diolah silasa atau fermentasi ya wajib kadar air itu harus dipertimbangkan karena kalau kadar airnya terlalu tinggi nanti berakibat atau berefek itu dombanya itu bulunya berdiri nanti berbusa karena rumennya bermasalah karena kadar air terlalu tinggi pengalaman pribadi ini dan nanti lambat laun dia tidak mau makan dan yang paling utama potong atau sembelih disitu karena rumennya ada permasalahan dan terjadi juga mencret kalau hijauan segar mencret atau dihari lah dihari atau mencret itu nanti dia terus-terusan tidak tidak meletong atau berbentuk itu tidak biasanya masur biasanya disitu dan kalau indukan itu mungkin biasanya agak mudah untuk lebih mudah dibanding cempe kalau cempe biasanya kalau sudah kejadian seperti itu masalam intinya matilah yang paling utama pengalaman saya disitu dan sharing-sharing teman-teman yang menggunakan hijauan segar musim penghujan itu angka kematian cempe lebih tinggi dibanding musim kemarau meskipun musim kemarau terkadang yang tradisional itu itu lebih kurus tapi cempe itu lebih angka kehidupnya itu lebih tinggi dibanding pas waktu musim penghujan sebenarnya antara hijauan ataupun silase itu tetap kita dalam bertanak harus kita perhatikan nanti gerak-gerik ternaknya bagaimana ada yang kurang atau tidak yang paling utama jangan terlalu basah-basah banget disitu kalau memang dicombor ya dicombor tidak masalah tapi kalau rumput itu terlalu basah juga beresiko ini pada makan sore ya semua Alhamdulillah agak diam karena ya sudah pakannya sudah diberikan ya itu ada yang paling kiri di layar itu cross dorper yang sampingnya coklat sampingnya indukan itu cross sawasi kita bedakan ini sudah kita air tag yang cross dorper itu kita putih bukan yang seperti ini kalau pink ini S1 dorper ini ada juga sebenarnya yang S1 dorper yang kita air tag hijau kita air tag biru itu nanti kita penebakannya juga sesuai karena itu bukan apa titipan kayak ini ini S1 dorper tapi air tag nya kita kasih hijau nanti ibarnya dari mitra banyaknya teriak-teriak ini S1 awasi S1 awasi ini yang punya kita nanti kita kembangkan untuk kita kawinkan dengan kulbat awasi bagaimana hasilnya dan untuk yang F2 kayak mana F2 kayak inilah ya kayak ini nanti mungkin akan kita pertahankan kalau tidak ada peminat nanti untuk mencetak F3 nah ini untukannya untukannya belumpang-bumpang karena untukannya dulu cross merino atau biasanya disebut texel yang menyebut seperti itu yaitu betina ini jantan ini kemungkinan kita kirim ke mitra karena pesanan ya untuk teman-teman untuk kesimpulan meskipun di jalan segar ataupun silas di musim penghujan harap hati-hati terutama jaga kadar air karena kadar air itu juga sangat berkermaruh pada rumen dan nanti bisa berakibat fatal untuk kekembungan dan bisa juga kalau hujan segar langsung nanti bisa terlalu muda atau biasanya terlalu muda dan ada bakteri untuk cacing itu bisa mencret untuk indukan dan kalau mencret kecempe nanti bisa berakibat fatal yang paling utama dan yang paling tidak diinginkan adalah potong momok yang paling tinggi di situ dulu kalau kita breeding sekitar 2020 masih menggunakan hijau yang segar yang paling momok menakutkan di musim penghujan karena banyak trouble terutama mencret kematian cempe di situ akibat kembung dan lain-lain mungkin sekian dan terima kasih jika ada salah kata saya mohon maaf karena semua yang saya sampaikan berdasarkan pengalaman selama kita berkena mau gumba maupun sapi maupun kambing hanya pengalaman yang dan sharing-sharing yang kita bisa bagikan jika ada yang tersinggung minta maaf sekian dan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat terima kasih terima kasih